Para investor aset kripto Terra Luna gigit jari karena harga aset kripto buatan Terra Labs itu anjlok 98% dalam sepekan terakhir. Pada hari Rabu, kripto tersebut berada di bawah $1 turun drastis dari puncaknya $120,1,7 juta bulan lalu. Kerugian itu terjadi dalam semalam, penurunan harga 98% terjadi dalam waktu hanya 24 jam. Termasuk juga membuat kapitalisasi pasarnya amblas menjadi $500 juta 7,2 triliun rupiah dari sebelumnya di angka $40 miliar, $5.829 triliun rupiah. Para investor menumpahkan kesedihan kehilangan kekayaannya dalam media sosial. Saya kehilangan semua tabungan hidup saya. Telah membeli Terra Luna seharga $85 tidak yakin apa yang harus dilakukan, kata salah satu anggota R Terra Luna Subreddit, dikutip dari Independen, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Pengguna lainnya curhat kehilangan $15,218,5 juta rupiah setelah gagal menjual kepemilikan untuk mendapatkan keuntungan besar saat harganya di atas $100,1,4 juta rupiah bulan lalu. Akhirnya dia menyesal dengan sifat serakahnya karena ingin untung lebih banyak lagi. Terra Luna Photo, pergerakan harga aset kripto Terra Luna yang anjlok dari $120 per koin menjadi di bawah $1 dok. CoinMarketCap, saya seharusnya menguangkan saat harga $100, maka akan naik $25.364,3 juta rupiah tulis pengguna Reddit No Forever. Namun saya menjadi serakah dengan harapan mendapatkan lebih banyak uang sehingga saya tidak dapat membayar uang buka sebuah rumah untuk keluarga saya. Saya kira tidak ada rumah dan tabungan saat itu, jelasnya. Beberapa pengguna membagikan postingan bunuh diri setelah kekayaan mereka itu tidak berharga lagi. Sementara beberapa orang lain menawarkan dukungan dengan membagikan link ke hotline bunuh diri seluruh dunia. Saya kehilangan lebih dari $450,006,5 miliar rupiah, saya tidak bisa membayar ke bank, kata salah satu pengguna. Aku akan segera kehilangan rumahku, aku akan jadi tunawisma. Bunuh diri merupakan satu-satunya jalan keluar untukku. Penurunan nilai Terra bersamaan dengan jatuhnya harga bitcoin lebih dari 50% sejak harganya menyentuh $69,001 miliar pada bulan November. Serta diperparah dengan masalah stablecoin ter-raus. Ter-raus dikaitkan dengan dolar AS, namun harganya turun tajam awal minggu ini ke angka $0,29,4200. Luna Foundation Guard LFG, yang merupakan layanan untuk ter-raus, mengupayakan mengumpulkan lebih dari $1 miliar $14,5 triliun untuk melanjutkan stablecoin algoritmik meskipun banyak investor percaya proyek itu akan berakhir. Terima kasih telah menonton!